Pemirsa Lensa Dunia kita awal informasinya dari Afrika Selatan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di lereng gunung Lions Head di kota Cape Town, Afrika Selatan. Satu orang terluka akibat insiden ini. Kebakaran terjadi pada Senin malam waktu setempat. Media Afrika Selatan memberitakan ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan otoritas pemerintah Cape Town untuk memadamkan api yang mulai meluas. Sejumlah helikopter menurunkan bom air untuk memadamkan api. Kebakaran ini merusak alat sinyal yang terpasang di Bukit Lions Head. Akibat kebakaran ini, sejumlah akses menuju kaki Bukit Lions Head ditutup untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Satu orang terluka bakar karena saat kebakaran korban tengah tidur di Bukit Lions Head. Namun, otoritas setempat mengaku kebakaran sudah dipadamkan. Sejauh ini kebakaran disebabkan suhu kondisi gunung Lions Head yang panas dan kering yang bisa memicu munculnya api dan angin kencang yang dapat mempercepat api meluas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!